Ya, baik kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan seperti janji Ali tadi, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab dan Alhamdulillahirrahmanirrahim saat ini sudah ada Said Bajuri bersama kita ya. Assalamualaikum, Aba Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya nih sebelumnya nih, katanya ini kesusahan nyari masker ya sekarang nih. Katanya susah masker, tadinya harga 250 ribu sekarang jadi terserah. 350 ribu. Itu kan tadi Inti yang cerita di belakang. Oh itu aneh. Iya, Inti yang paling kesalahan ke orang gak baik. Tapi ada yang murah saat ini gampang dicarinya. Apa itu? Inti pakai masker muka biar agak putih. Itu sekalian aja operasi. Puas. Baik, silahkan Said. Syukur Anali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwa mursalin. Wa ala alihi wasabi hajma'in amma ba'du. Jumpa lagi dalam Cahaya Hati Indonesia. Bersama saya, Said Bajuri. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media sosial kita. At Cahaya Hati Ainews. Yang akan dijawab langsung oleh guru-guru kita insya Allah. Ada Habib Nabil Al-Musawwa. K.H. Muhammad Nurhayid. Dan Ustaz Lulung Mumtazah. Dengan tema hikmah dibalik musibah. Insya Allah kita langsung pertanyaan pertama. Kepada Ustaz Lulung Mumtazah. Sudah siap? Insya Allah. Hitungan ketiga murah. Dike ulangan. Ya. Saya gak selesai kumpulin nih. Ya. Sebentar Ustaz Zae. Insya Allah. It-it pertanyaannya ABCD apa? Esai ini gitu ya. Intinya siapa? Aduh Allah galak kan ya galak. Serius dong gak dong? Iya benar. Akhir-akhir ini saya semakin takut dengan wabah yang lagi ada di Indonesia. Saya sudah berdoa dan sholat juga. Tapi rasa takut itu masih ada. Apa lagi yang harus dilakukan? Tafatlah Ustazah. Ada yang nanya? Betul. Betul. Baik pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah juga hamba Allah yang sedang bertanya di sosial media kita. Terima kasih banget ya. Kalau kita ngomongin was-was. Emang ente doang yang was-was? Kita juga was-was. Namanya juga manusia. Kalau kata surat al-kafi S110. Kul inama anabah syarum mitlukum. Katakanlah. Kata Nabi Muhammad. Allah berkata kepada Nabi Muhammad berfirman. Aku adalah manusia biasa seperti kalian juga. Artinya punya rasa takut, sedih, kecewa dan sebagainya. Tapi yuha ilaiya. Bedanya Nabi dengan kita. Nabi adalah seorang yang sangat luar biasa. Wahyu diberikan kepadanya. Artinya basar itu kulit. Kalau yang namanya dicubit sakit. Digelitikin geli. Itu arti basar. Jadi kalau takut boleh. Tapi jangan berlebihan. Apalagi sampai was-was. Kayak gak punya Allah aja. Kan dalam surat an-nas dibilang. Kalau katanya tafsir ibu lukasir ya. Allah di waswi sufi sudurin nas. Itu was-was bukan dari kitanya. Pasti dari perasaan-perasaan yang datang dari si sayetoni rojim. Kenapa? Setan udah ngomong di dalam tafsir ibu lukasir juga. Kalau manusia itu berzikir. Maka setan akan honasa, akan pergi. Kalau dia gak berzikir. Dia datang lagi. Jadi solatnya udah, sodakonya udah. Insya Allah jadi pelindung kita. Tapi kalau lewas-was. Maka banyak-banyak berzikir kepada Allah. Karena dengan zikir dapat menenangkan hati. Begitu terima kasih Mbak Allah. Iya. Buat Astri. At Astri underscore 0909. Itulah tadi jawaban dari Ustazah dan Ali. Jangan tersinggung tadi diusir-usir yang jauh. Jangan tersinggung. Ya maaf ya. Biasa itu. Biasa, udah biasa itu. Oh biasa diusir Ali. Oh kesian. Ikut anda dong makanya. Iya. Iya. Selanjutnya pertanyaan kedua. Untuk K.H.Muhammad Nur Hayid. Iya. Baik. Sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Dapat hadiah apa nanti kalau bisa jawab? Kita umroh. Umroh. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Siapa tahu setelah ini langsung dibuka? Perasaan kabar. Ini bukan saban loh. Ngomong-ngomong caketak. Husnu zon. Husnu zon ya betul. Ali udah. Saat saya mengikuti himbawan pemerintah untuk sholat di rumah. Sementara orang-orang di kompleks saya tetap sholat di masjid. Saya harus bagaimana? Baik hamba Allah yang dirahmati Allah, pemirsa cahaya hati Ainyus yang dicintai dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait sholat dan sholat berjamaah ketentuannya sudah jelas dalam banyak kitab yang bersumber dari kajian terhadap Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah s.a.w. Bagaimana menyikapi himbawan pemerintah saat kita diminta untuk lebih banyak tinggal di rumah, sholat di rumah dan tidak banyak berinteraksi, berkumpul bersama-sama dengan jamaah lain. Bahkan sholat jamaah di masjid. Menurut madhabi Imam Syafi'i sholat jamaah hukumnya adalah sunnah mu'akgadah. Apa artinya sunnah mu'akgadah? Ini boleh dilakukan, boleh tidak dikerjakan. Bedanya kalau dilakukan, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapat pahala yang banyak. Kalau ditinggalkan tidak dosa. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Indonesia dan Asia Tenggara mayoritas mengikuti madhabnya Imam Syafi'i. Jadi jangan merasa bersalah, jangan merasa seperti ada yang kurang. Meskipun ada madhab lain yang sholat berjamaah hukum nyawa wajib tentu dengan ketentuan-ketentuan. Apa ketentuannya? Kalau tidak sakit, kalau tidak mengganggu orang lain, kalau masjidnya aman dan seterusnya. Artinya kalau hari ini pemerintah menghimbau jangan sholat dulu di masjid secara berjamaah. Karena ada potensi menularkan virus corona atau ditulari virus corona. Ini adalah asas-asas doruri yang tidak hanya mengharuskan. Tetapi harus kita taati himboan ini. Agar kita selamat dan orang lain selamat. Rasulullah mengingatkan, janganlah engkau menjadi orang yang membahayakan atau dibahayai oleh orang lain. Nah virus ini sudah diteliti oleh ahlinya, oleh ahlil ilmi bisa menyebar dengan cepat. Salah satunya di kerumunan. Maka kebijakannya adalah kita tidak boleh berada di kerumunan. Jadi bukan sholat jamaahnya yang dilarang, tapi di kerumunannya. Kalau sholat jamaahnya silahkan sholat jamaah di rumah bersama istri, bersama anak. Itu yang tetap harus kita jalankan. Insya Allah berkah. Termasuk sholat jumat, asas dan landasannya juga sama. Asasnya adalah kemaslahatan dan menjauhi kemaduratan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Itu kaedah usul fikihnya, kaedah fakihahnya. Madurnun. Iya, terima kasih Ustaz. Itu pertanyaan dari Ed Hilmansyah underscore RD. Ali, sholat di masjid atau di rumah? Saya di rumah sekarang Ed. Oh kenapa? Iya, kan mengikuti para alim ulama. Kalau misalnya di masjid ada yang sholat jamaah? Ya, Ani tetap di rumah dulu sekarang. Iya, sama. Sama Ani. Ya Allah. Iya. Dari kawan-kawan, ada yang mau bertanya? Ajeng-ajeng. Ajeng, ya Allah. Ajeng sehat. Alhamdulillah. Aduh, jangan senyum terlalu gitu dah. Ed, nyuci baju Ed. Silahkan Ajeng. Mau nanya sama Habib Nabil. Ada yang bilang kalau wabah corona itu bala tentara Allah SWT. Apa benar, Bip? Dan apa maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan. Millisani yafqawu qawli. Ananda Ajeng dan juga seluruh pemirsa cahaya hati yang dimuliakan Allah SWT. Kalau kita melihat apa yang ada di alam semesta ini. Ya baik itu di langit maupun juga apa yang ada di bumi itu seluruhnya adalah makhluk Allah SWT. Gempa bumi itu adalah makhluk Allah SWT. Sunami itu juga adalah makhluk Allah SWT. Angin ribut itu juga makhluk Allah. Semua yang ada di muka bumi itu adalah makhluk Allah. Dan semua makhluk Allah itu bertasbih kepada Allah SWT. Kata Allah, Bertasbih kepada Allah seluruh yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih. Tetapi kata Allah SWT. Tapi kamu yang gak ngerti bagaimana mereka bertasbih. Kalau kita mengerti kita akan dengar bumi ini bertasbih. Kita keluar angin-angin itu bertasbih. Awan bertasbih. Matahari, semuanya bertasbih. Kecuali manusia dan jin yang tidak. Nah, mungkin gak orang mengetahui itu. Bahwa seluruh alam ini adalah menyembah kepada Allah. Tasbih kepada Allah. Mungkin salah satunya adalah Nabi Allah Dawud AS. Kata Allah SWT dalam Quran, Ya jibalu awwibi ma'hu wattair. Wahai gunung-gunung, burung-burung. Tasbihlah kamu bersama Nabi Dawud. Nah jadi, Jangankan virus corona. Segala sesuatu itu adalah bala tentara Allah. Kapan Allah kasih gempa bumi. Itu Allah takdirkan. Kapan Allah kasih juga angin ribut. Allah takdirkan. Seluruhnya termasuk COVID-19 ini. Nah maka sikap kita terhadap COVID-19 ini adalah kita mengakui ini adalah makhluknya Allah. Dan dia datang dengan tugas dari Allah SWT. Kalau untuk orang yang beriman supaya lebih dekat sama masjid. Supaya kangen sama masjid. Kamu selama ini jauh dari masjid. Kamu jarang datang ke masjid. Sekarang kamu rindu masuk masjid. Orang-orang yang suka umrah sekarang terhalang dari umrah. Nah mudah-mudahan ini semua mengingatkan kita. Segala sesuatu adalah ciptaan Allah SWT yang punya tugas. Demikian. Wallahu'alam. Insya Allah semua kejadian ada hikmahnya. Baiklah. Itulah tadi jawaban dari guru-guru kita. Semoga bermanfaat. Setelah ini kita akan melakukan doa bersama dengan guru-guru kita. Maka dari itu tetap dicahayati Indonesia.